Apakah benar Danau Toba dulunya adalah gunung? Masyarakat mengenal Danau Toba di Sumatera Utara sebagai danau terbesar di Asia Tenggara yang masuk jajaran danau-danau terdalam di dunia. Danau Toba diketahui memiliki kedalaman mencapai 529 meter dengan luas lebih dari 1130 km persegi. Karena luasnya, Danau Toba pun menyandang kredikat sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Mengenal bagaimana terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara itu ternyata berkaitan dengan letusan sebuah super vulkano di masa lalu. Asal usul terbentuknya Danau Toba sesungguhnya adalah bekas sebuah kaldera besar gunung api bernama Gunung Toba. Kaldera merupakan sebuah kawah vulkanik sebagai akibat adanya proses erupsi yang sangat besar disertai dengan runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma di dalam gunung. Perubahan kaldera Gunung Toba menjadi sebuah danau tak terlepas dari letusan super dasyat yang terjadi sekitar 74 ribu tahun yang lalu. Letusan Gunung Toba diperkirakan menjadi letusan terbesar di dunia dalam 20 juta tahun terakhir. Dikutip dari laman IndonesiaBike.id Danau Toba terbentuk dari tiga letusan besar Gunung Toba. Letusan pertama terjadi pada 800 tahun lalu menghasilkan kaldera di sisi selatan. Kemudian letusan kedua pada 500 tahun lalu membentuk kaldera di sisi utara. Baru pada letusan ketiga yang juga menjadi letusan terbesar akhirnya mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Dan berdasarkan umur-umur letusannya diperkirakan letusan besar Gunung Toba terjadi sekitar 340 ribu sampai 430 ribu tahun sekali. Dampak letusan besar Gunung Toba selain membentuk kaldera yang sangat besar juga disebut mempengaruhi kondisi dunia. Dikutip dari kompas.com letusan Gunung Toba diperkirakan hampir memusnahkan umat manusia karena hanya sedikit orang yang bisa selamat darinya. Bencana tersebut mengakibatkan populasi manusia mengalami penurunan sangat drastis dimana diperkirakan hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan dari letusan itu. Letusan Gunung Toba juga menyebabkan tsunami besar di berbagai belahan dunia. Tak sampai di situ, erupsi tersebut membuat atmosfer tertutup hingga 6 tahun lamanya disebut membuat suhu udara menjadi dingin. Bahkan karena kondisi tersebut bumi disebut mengalami perubahan iklim yang cukup ekstrim. Hingga kini, sejarah dan dampak letusan Gunung Toba yang memunculkan Danau Toba masih menjadi bahan penelitian para peneliti. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!